Intro Selamat bertemu kembali di Sinturunik Channel Ya ini Yang kita diskusikan Dalam pertemuan ini adalah Seperti yang sudah kita Diskusikan saat yang lalu ya Tetapi kita Langsung masuk di dalam Perangkat lunak Metlabnya ya yang ada simulingnya Sama yang dilakukan Yang kemarin tetapi langsung Di Di implementasikan Di perangkat lunaknya Itu sesuai dengan Karena ada yang meminta ya Jadi untuk memudahkan Karena kemarin ada komentar Mengatakan Tidak bisa menemukan Beberapa poin-poin yang disebutkan Itu ya Nah itu sebabnya saya memutuskan untuk Men-simulasikan langsung pada Simuling pada Simuling pada Apa Pada Metlabnya Terima kasih juga Terima kasih juga Untuk komentar dari Yunus Alip Kalau tidak salah ya Karena begitu banyak Posting yang Kelihatannya berantakan ya Artinya berantakan Karena saya Melakukan posting ini Sesuai dengan Pertanyaan yang diberikan ya Begitu banyak yang ingin saya Posting ya Ada Ada yang hidrolik Pneumatik Kemudian Ada yang PLC Sehingga banyak yang berantakan Gitu ya Saya menjawabnya sesuai dengan Pertanyaan ya Ya Maaf mengenai itu Saya mencoba nanti akan masuk Di dalam Memasukkan yang bagus sekali ya Dari Pak Yunus Akan saya masukkan dalam Playlist ya Sehingga Ini Menjadi Terlihat runtut ya Dan jadi Menjadi Satu Kelompok-kelompok yang Satu topik ya Makasih ya Tujuan Sebenarnya yang saya Saya Tujuh itu adalah Bahwa Banyak diantara kita Anak muda Bahkan Mungkin Saya katakan orang tua juga ya Yang suka bermain Dengan Mikrokontroller ya Tersebut banyak pertanyaan Yang Kenapa ya akurasinya rendah ya Mengapa kadang-kadang Apa Hasilnya Kurang memuaskan Dan sebagainya Dan kita lihat Ilmu-ilmu itu ya Mengenai Misalnya mikrokontroller ya Yang Yang sangat-sangat Itu Misalkan Arduino Segala macam Itu menarik sekali ya Tetapi kadang-kadang Akurasinya Mesti terlalu rendah Ya Karena kita tidak Ada baga berapa ilmu Yang kita Beka Seperti misalnya Sistem kendali Ya Saya sedikit komentar ini Ya Mungkin menjadi Masukan ya Ini contohnya sekarang ya Begitu banyak alat-alat Kedokteran Yang kita Membelinya dari luar negeri ya Padahal Kita melihat Anak bangsa Indonesia ini Pinter-pinter ya Ide-nya luar biasa Ya itu saya Makanya saya ingin menyumbang Sedikit Mengenai kira-kira bagaimana Ya Menyusun Sistem Apa Apa Sistem kendali Akurasinya Ya Kalau dia menjadi suatu alat Ya Nanti mungkin dalam pertemuan Mendatang akan saya sebutkan Beberapa Beberapa peralatan Yang mungkin Akan menginspirasi Menginspirasi Anda Contohnya Pacu jantung Terus kemudian Sekarang lagi Topnya lagi oximeter Kemudian Kalau kita ingin membuat sebuah Misalnya Sebuah Apa Peralatan untuk Mengukur tekanan darah Yang praktis bagaimana Bagaimana cara kerjanya Nah akurasi itu Munculnya Akan di Sistem kendali ini Itu sepintas ya Terima kasih untuk masukannya Maka sekarang Saya akan Mencoba Memperagakannya Langsung Disimuling Permasalahan Yang Didiskusikan pada saat yang lalu Jadi ini adalah Suatu Simulasi yang sederhana ya Tetapi menarik Anda mungkin bisa Mengembangkan sendiri Nanti bagaimana Apa yang Anda Ingin lakukan Nah ini Yang Bisa Anda lakukan Nanti kalau Simuling ini sudah Sudah Anda Kuasai Beberapa Sistem kendali Yang telah kita diskusikan Itu kan muncul Persamaan-persamanya ya Khususnya Yang untuk Transfer functionnya ya Untuk Flusi alihnya Itu bisa kita langsung Masukkan disini Dan kita bisa melihat Responnya Kita melihat Berapa kecepatannya ya Kapan dia Masih bersifat Transian Tapi kapan dia sudah Stabil Nah itu nanti Menentukan Akurasi Misalkan sebuah alat Dia baru stabil Setelah Misalnya Satu detik Jangan ambil data itu Di bawah satu detik Apalagi Kalau data itu Diambil Terus menerus ya Ambil waktu Dimana Dia kira-kira Data itu Sudah Stabil Kalau data itu Sudah stabil Saya yakin Bahwa Tidak terjadi Loncatan data ya Kadang-kadang Datanya rendah Kadang-kadang tinggi Baik Saya segera mulai aja Pertama Anda klik Kebetulan Di Di Anu saya Di Komputer saya Yang disebut dengan Matlab ini ya Itu sudah Ada lambangnya Di bawah ini ya Saya tinggal klik disini Nah masuklah Ini kalau kita sudah Mulai masuk dalam Matlab Keluarlah Lambang ini Dia akan Memulai Masuk ke dalam Softwarenya ya Nah Ini adalah Windows Atau jendela Yang pertama Kita Hadapi Pada waktu Kita sudah Melakukan Aktivasi Ya Atau Setelah klik Yang disebut dengan Matlab Nah Matlab sendiri Sebenarnya Banyak ya Banyak Anu apa Kegunaannya ya Kalau kita mau Mungkin Saya tidak berjanji ya Terlalu banyak ya Kalau saya posting itu Sehingga Berantakan Ya Maaf untuk itu Dan waktu saya juga Memang terbatas Saya sudah setiap hari Posting ya Tetapi Masih ada banyak Anu ya Kekurangannya ya Ini ya Saya sudah teriak-teriak Ini bagaimana Pak Ini mengenai Apa Konematiknya kok Tidak dilanjutkan Ya sabar ya Saya ingin Tuntaskan yang ini dulu Ya Supaya tidak terputus-putus Nah kita lihat Dengan ada Windows di depan kita Ya kita perhatikan disini Ya Ini adalah Yang akan kita Manfaatkan Ya Begitu banyak disini ya Yang bisa kita lakukan Tetapi yang ingin saya bahas Karena berhubungan dengan Sesto kendali Adalah Simuling Simulation Simulasi Nah kita klik ya Simuling Inisialisasi Inisialisasi Dia akan masuk Di dalam simuling Kita lihat disini Dia sudah ready Begitu ready Artinya kita sudah Masuk dalam Simuling Langsung kita Masuk aja di Di blank model ya Jadi ini adalah Kita ingin merancang Terus Cara langkahnya Langkah pertama Muncul lah Sebelah window Sebelah jendela Yang disini adalah Untuk Menyusun ya Kita menyusun Blok-blok kita Yang Yang ingin kita Simulasikan Pertama Kita ke tools Saya agak Anu ya Jadi pelan-pelan Supaya Nanti Mudah-mudahan Yang saya jelaskan Tidak membingungkan Kita let tools Begitu kita klik tools Ini kita ambil Library Jadi kepustakaan Apa yang ada Blok-blok apa Yang ada Di dalam Simuling ini Nah muncul lah disini Disebut disini adalah Simuling Library Browser Setelah muncul seperti ini Anda akan bertanya Apa ini ya Sama Pada saat awal Saya pertama melihat ini Jadi saya juga bingung Apa ini ya Nah kita lihat bahwa Ini bagian begin Ini semua Itu sama dengan Daftar yang ada Di sebelah kiri ini ya Yang saya beri Semuanya ada Sourcing String ya Itu semua ada String Sources Dan sebagainya Nah ini semua Adalah blok-blok Yang kita bisa manfaatkan Contohnya Ini ya Commonly used blocks Ini blok-blok yang Umumnya dipakai Seperti contohnya ini ya Ada sum Sum ini Ya Anda ingat ya Lingkaran dengan Ada-ada Apa Tanda silangnya Untuk masukkan Masukkan dari Input Apa Sistem Kendalinya sendiri Dan juga ada Yang di bawah ini ada Feedbacknya Ya yang kanan Ada keluarannya Itu lambangnya Nanti akan kita Diskusikan khusus Mengenai ini Ya Ini adalah Masukannya Kemudian ada Keluarannya Dan sebagainya Ya Ada banyak Di sini ya Misalnya contohnya Kita sudah Berdiskusi Mengenai PID Ada PID Langsung Ya Atau kita ingin Derivatifnya sendiri Ya Jadi Ini Adalah Apa Transfer Vaksinnya ya Berupa Derivatifnya ini Terus ini Integralnya Ya Atau mungkin Gabungannya Antara P Dengan I Nanti kita lihat Di sini ada semua Ya Contohnya Seperti itu Dan banyak Macem-macem Nanti akan Suatu saat Akan Didiskusikan Tersendiri Kalau Anda Ingin Mendalami Mengenai Simuling Terutama Pada waktu Anda nanti Apa Mensimulasikan Hasil Jadi Sistem Kendali Anda Yang Tentunya Berdasarkan Kajian Yang Anda Bayangkan Terjadi Di dalam Blok Sistem Kendali Anda Ada Feedbacknya Ada Noisenya Dan sebagainya Hanya Untuk Meningatkan Kembali ya Untuk Review Nah Yang Kita Pakai Di sini Seperti Kemarin Pada Waktu Diskusi Sebelumnya Yang Saya Pakai Adalah Yang Ini Scoop Di sini Scoop Ini Adalah Oscilloscope Ini Cara Yang Menarik Tahan Mose Kemudian Kita Masukkan Dalam Jendela Simulasi Dari Simuling Nah Ini Sudah Masuk Saya Melanjutkan Contoh Yang Kemarin Supaya Anda Tidak Bingung Ada Yang Suka Dengan Apa Presentasi Saya Kemarin Yang Kita Disukui Cara Kemarin Ada Yang Ingin Langsung Seperti Ini Baik Source Atau Masukannya Untuk Mudahnya Memang Kemarin Contohnya Adalah Kita Memakai Masukan Ini Sine Wave Jadi Ini Sinyalnya Sudah Sinyal Sinus Kita Letakkan Di Sini Kayak Lagi Caranya Adalah Menekan Mouse Terus Kemudian Kita Letakkan Di Jendela Simuling Untuk Simulasi Kita Lihat Tanda panah Ini adalah Keluaran Yang Menjadi Masukkan Di Osiloskop Ini Sederhana Supaya Anda Bisa Membayangkan Seperti Kemarin Kira-kira Bagaimana Sih Nanti Akan Lebih Lengkap Kalau Anda Membuat Sebuah Blog Membuat Sebuah Sistem Mendali Ada Masukkan Ada Masukkan Lengkaran Kemudian Masukkan Feedback Sebelum Anda Merancang Itu Anda Simulasikan Dulu Kemudian Apa Yang Terjadi Simulasi Simulator Ini Akan Memberitahukan Apakah Itu Benar Hasilnya Bagaimana Responnya Bagaimana Apakah Benar Responnya Transiannya Itu Misalnya Satu Detik Jadi Dia Tidak Stabilnya Satu Detik Kemudian Dia Sudah Stabil Setelah Misalkan Yang Disimpul T.S Review Kembali T.S Itu Adalah Waktu Bagaimana Dia Mencapai Stabilitas Bagaimana Dia Mencapai Steady Atau Tunak Coba Di Review Kembali Nah Ini Adalah Diagram Kita Diagram Sederhana Sederhana Kita Mari Kita Simulasikan Untuk Simulasikan Ada Pergi Ke Ini Ada Menu Simulation Klik Kemudian Run Kita Lihat Begitu Kita Tekan Run Ada Proses Disini Kita Lihat Prosesnya Seperti Ini Processing Selesai Mana Hasilnya Kita Klik Dua Kali Di Osiloskop Ini 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 Ada Hasil Adalah Hasil Luarannya Sinyalnya Adalah Sinyal Sinus Dia Maksimum Pada Satu Kemudian Turun Kemudian Maksimum Bawahnya Tidak Lebih Kecil Daripada Min Satu Lagi Ada Yang Bilang Min Ada Maksimum Tapi Ini Maksimum Bahwa Bisa Min Minus Satu Kemudian Naik Lagi Yang Disebut Dengan Gelombang Sinus Ini Adalah Salah Satu Contoh Simulasi Kita Secara Langsung Jadi Saya Berharap Bahwa Dengan Adanya Simulator Ini Anda Coba Bermain Dengan Simulator Ini Menurut Saya Menarik Ya Dari Diskusi Diskusi Kita Yang Lalu Seperti Contohnya Misalnya Ada Yang Ada Yang Order Satu Berpangkat Satu Berpangkat Dua Dan Sebagainya Tolong Nanti Nanti Mencoba Latihanya Kita Lihat Di Tools Ini Kembali Contohnya Seperti Misalnya Source Ini Saya Tidak Melihat Berpangkat Berpangkat Ini Yang Kita Recently Ini Aja Kita Lihat Semua Integrator Ini Yang Saya Pakai Ini Ada Transfer Function Satu Per S Plus Satu Coba Nanti Masukkan Transfer Function Yang Pangkat Dua Di Bawah S Kwadrat Plus Katakan S Ditambah B Misalnya Suatu Persamaan Kwadrat Anda Pakai Ini Sebagai Function Jadi Mungkin Dalam Anu Nanti Saya Akan Peragakan Sikit Mengenai Simulasi Mengenai Ini Function Yang Ini Hasilnya Kira Kira Bagaimana Tadi Saya Berharap Bahwa Dari Simulasi Simulasi Ini Mulai Terbayang Saya Memang Membayangkan Bektapa Kita Tidak Tahu Apa Tujuan Dari Sisi Kendali Ini Tetapi Dengan Nanda Simulator Ini Saya Berharap Bahwa Mulai Kita Membayangkan Oh Ini Yang Kita Lakukan Segera Demikian Tidak Tidak Tidak